Sidang berita terkini Selasa lalu, mayat mangsa ditemui berlumuran darah selepas berduduk sekitar menghubungi polis kerana tidak tahan bau busuk dari rumah sewa itu. Polis mengsaki wanita berusia 31 tahun itu menjadi mangsa pembunuhan dan dalam keadaan hamil. Mangsa dipercaya keluar dari rumahnya di Ciledung tanpa meninggalkan pesanan kepada ibu saudara. Dijelaskan pihak keluarga, mangsa baru beberapa bulan tinggal di rumah sewa itu. Keluarga berusaha mencari wanita itu melalui telepon dan chat di media sosial namun telepon bibitnya tidak aktif. Di WhatsApp tidak jawab, teleponnya juga tidak aktif, hilang terus tanpa kabar nyatanya. Rumah berkenaan di sewa laki berusia 31 tahun berkerja sebagai pengawal keselamatan dan tinggal bersendirian. Pada hari yang sama, jiran di kawasan itu mengaku terhidup bau busuk rumah berkenaan. Mereka menghubungi polis dan sisatan dilakukan sebelum menemukan seorang wanita dalam keadaan tanpa pakaian, malah bayatnya dibukus kain hitam dan selimut serta diikat hitah pelegar. Dulu cakap polis darah itu, Muharam Bibson Adi Paradono mengesahkan penemuan bayat itu. Artikel ini disiarkan pada Sabtu 2 Pesan Ogos 2020. Sekian berita terkini, jika ada pengunjung yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan info-info terkini. Sekian dan terima kasih dari channel saya, Chapitmos.